Dalam tempo 18 tahun, Lion Air menjelma menjadi salah satu maskapai terbesar di Asia Tenggara Adalah sosok Rusdikirana yang berada di balik lompatan besar Lion Air di dunia penerbangan Sebelum berkiprah di dunia penerbangan, siapa sangka jika sang pemilik Lion Air Rusdikirana mengawali kiprah di dunia bisnisnya Dengan menjual mesin ketik Ia juga pernah melakoni bisnis bahan baku kue sebelum kemudian membangun bisnis jasa biro perjalanan yang diberi nama Lion Tour Usaha biro perjalanan ini dilakoni Rusdikirana bersama sang kakak Kusnan Kirana selama 10 tahun Berbekal dari keuntungan jasa biro perjalanan, Rusdikirana mencoba peruntungan di bidang penerbangan dengan membangun maskapai Rusdikirana melihat peluang ini setelah Departemen Perhubungan membuat deregulasi penerbangan tahun 1999 Rusdikirana kemudian melobi kolega bisnisnya di Glodok dan terkumpul uang 80 miliar September 1999, Rusdikirana dan Kusnan Kirana membangun mentari Lion Airlines dengan kantor pusat sebuah ruko di Bilangan Harmoni Jakarta Pusat Bulan Juli tahun 2000, Lion Air mengudara hanya dengan berbekal satu pesawat Boeing 737-200 dengan rute Jakarta-Pontianak Insting Rusdikirana memang terbukti, Lion Air mendobrak dunia penerbangan dengan menawarkan tiket murah dan terjangkau semua kalangan Prinsip penerbangan murah inilah yang mampu menggait penumpang Lion Air semakin dikenal dan mulai menggurita di dunia penerbangan nasional Dalam mengembangkan bisnisnya, Rusdikirana memang berbeda Sebagai maskapai penerbangan murah, Rusdikirana menekan efisiensi di segala hal Tahun 2011, Rusdikirana membuat dunia penerbangan kembali tercengang Lion Air memesan 201 pesawat dari perusahaan Boeing senilai 214 triliun rupiah Dua tahun kemudian, Lion Air juga membeli 234 pesawat dari perusahaan Airbus senilai 233 triliun Rusdikirana mencoba peruntungan di kancah politik Ia bergabung dengan PKB dan menjadi wakil ketua umum Rusdikirana juga tercatat pernah mengisi kursi Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo Sebelum kemudian ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Tim TV One mengabarkan Terima kasih telah menonton!